Intro Selamat siang pemirsa Sri Poku hari ini hadir di salah-salah aktivitas Anda Bersama saya Fadila Rahma di edisi 29 Desember 2020 Pemirsa Pasca menggelar acara resepsi pernikahan dengan sang kekasih Perasaan bahagia dan penuh syukur selalu dialami setiap mengantin baru Begitupun yang dialami Suan Pria tersebut menikahi kekasihnya yang baru berusia 18 tahun Sang wanita pun mengaku mungkin semua ini sudah jalan takdirnya menikah bersama madunya Dalam acara resepsi yang sama Ya, seorang pria di Kabupaten Muba bernama Suan menikahi dua perempuan sekaligus Satu dari dua perempuan yang menikah tersebut diketahui bernama Anggun Dikisahkan cewek yang masih berusia 18 tahun ini Rasa cintanya lah yang membuat dirinya rela dinikahi oleh Suan bersama seorang perempuan lainnya Di mata Anggun, Suan merupakan sosok pria baik dan perhatian Bahkan Anggun mengakui jika dia sudah tahu Suan punya pacar yaitu Fofi Namun keinginan menikah dengan lelaki yang dicintainya itu juga sangat besar Awalnya saat mengabari orang tua mau menikah Orang tua Anggun terkejut dan sempat dilarang Tapi ia tetap mau menikah Ia mengaku selama ini belum pernah bertemu dengan Fofi Baru mengetahui saat akan menikah Namun karena besarnya rasa cinta Anggun terhadap kekasihnya Suan Pernikahan pun tak dapat diurungkan lagi dan ia rela berbagi suami dengan Fofi Saat ini ia harus membagi jadwal bersama madunya Dan sesuai kesepakatan setiap dua hari bergantian Keduanya kini tinggal terpisah dan memang tidak berniat untuk tinggal saatap Menurut